Pandemi COVID-19 yang berimbas terhadap segala sektor, termasuk ekonomi, juga berdampak pada tutupnya sektor pariwisata di Pangkal Pinang. Para karyawan yang bekerja di sektor perhotelan terpaksa dirumahkan, menyusul ditutupnya hotel-hotel. Tutupnya aktivitas perhotelan merupakan kebijakan dari pemerintah kota Pangkal Pinang dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19. Tercatat, sejak ditutupnya aktivitas hotel beberapa bulan lalu, pekerja di sektor perhotelan di kota Pangkal Pinang telah dirumahkan sebanyak 2.575 orang. 2.575 Itu karyawan yang dirumahkan. Nah ini sejak kapan perhotelan itu ditutup? Selain perhotelan, kafe dan restoran juga ikut ditutup untuk mencegah timbulnya keramaian. Rencananya, pada awal Juli nanti, sejumlah hotel di Pangkal Pinang akan kembali beroperasi dengan tetap menjalankan protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Dengan dibukanya hotel, diharapkan roda perekonomian di sektor pariwisata berangsur membaik. Dua Raka Presetio, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.